Kita mengeluarkan sehari-hari lebih dari situ Jadi jangan hina dan sepelekan keliling servis atau tukang sampah Uluhan keliling servis mengamuk di halaman RSUD Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Setuju banget, setuju banget Banyak banget orang mesepelekan pekerjaan keliling servis ataupun tukang sampah Kalian tau gak, ini semoga menjadi amal jariah Entok ya Entok harus berkata sama kalian Nah, jadi Entok itu sangat menghargai banget namanya tukang sampah Karena apa? Bahkan aku sakut banget tukang sampah aku tersinggung sama aku Makanya aku itu mengasih lebih dibandingkan orang lain Kalau orang lain perbulannya Rp30.000, Entok Rp50.000 Bahkan untuk di Ruko aja aku kasih Rp100.000 perbulannya Padahal cuma ngambil doang buangkan ke TPS Yang jaraknya gak jauh Tapi kenapa aku sangat menghargai tukang sampah? Aku lebih takut kehilangan tukang sampah Aku paling takut kehilangan orang yang bersih-bersih sampah Daripada ART Kalau ART gampang carinya, apalagi yang pulang hari Sesusah-susahnya tinggal dari yayasan aja Tapi kalau tukang sampah gak ada, rumah kau sebagus apapun akan jadi buang bangke Sampah itu memang kalimatnya tidak enak didengar dan sangat terhina ya Tapi tukang sampah adalah pekerjaan yang mulia banget Karena rumah kau sebersih apapun, sebagus apapun Kalau tukang sampah gak ngambil, bertumpuk, berlalak depan rumah Bau bangke, ayo bayangin Kita mau bakar-bakar, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pembakaran sampah Tidak semua orang nyaman ada pembakaran sampah di sebelah rumahnya Dan bisa jadi huru-hara perang dunia kalau ada warga di sebelah rumah itu bakar sampah Jadi kasihlah penghargaan sebaik mungkin sama tukang sampah Kenapa bilang tukang sampah itu pekerjaan yang sangat menolong kita Kalau gak ada tukang sampah, hancur bawa bangke rumah Jadi keliling servis tukang sampah itu, aku gak bohong ya Bisa kalian tanya, bahkan entok kalau pergi kemanapun Kalau ada keliling servisnya, aku selalu kasih sedekah subuh sama mereka Karena apa? Mereka itu pekerjaan yang sangat mulia Sampah itu menjadi perkataan yang sangat hina dan sangat tidak enak didengar Kalau dirimu yang tidak benar ya Ataupun sampahnya yang harus dibuang Sampahnya, karena sampah itu jorok dan itu memang bau ya Tapi kalau tukang sampahnya, itu aduh Aku kok sekarang ditanya, mau kehilangan Aini, gak usah kerja lagi si Aini Atau tukang sampah gak usah datang lagi di setiap rumah Ratu Mendingan Aini aja gak usah kerja lagi ya Tinggal ngambil dari yayasan Kalau tukang sampah gak ada yayasannya Dan gak semua tukang sampah itu ada di tempat kita Jadi kalau ada keliling servis kamu, ada tukang sampah kamu Hargai lah, hargai banget lah ya Kalau bisa kasih THR Entok izin Allah kalau ngasih THR, ngasih kurban, ngasih Ada aja lah yang aku kasih gitu ya Dan tukang sampah aku, ya gak apa-apa deh Berapalah, sebulan 100 ribu, sebulan 50 ribu Kita mengeluarkan sehari-hari lebih dari situ Jadi jangan hina dan sepilihkan clean service atau tukang sampah Gimana negara ini mau baik dan maju, mau tentram Kenapa bilang, DPR, MPR yang mana itu adalah wakil kita Kita gaji dari uang kita Itu tempat fasilitas yang sangat war-war Gajinya besar Keliling servis yang mana itu membersihkan kotoran kita Membuang sampah kita 700 ribu pun tertunda 700 ribu Busuk kali lah manusia-manusia sekarang ini ya Sepilih kali sama orang-orang yang kayak gitu ya Sejuta, dipotong lagi jadi 700 Itu pun ditunda sudah 6 bulan Wajar kalau negara ini bobrok dan babak belur Karena apa individunya? Busuk-busuk kali Tegel ya, tegel, tegel Aku aja, tanya ARTku semua Tanya semua pegawai aku, yang kerjasamaku Jangankan untuk menunda ya Memotong gaji orang itu yang gak datang aja gak tegel aku Busuk Indonesia ini, busuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!